Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian di masa pandemi COVID-19, Bangkasel Kantor Cabang Martapura bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banjar memberikan bantuan paket sembako kepada pensiunan ASN, warga kurang mampu, serta jurnalis Banjar. Bupati Banjar Halilur Rahman bersama Ketua DPRD Banjar M. Ropiki serta Kepala Cabang Bangkal Selmartapura Iwan di halaman Mahlikai Sultan Adam Martapura belum lama tadi menyerahkan secara simbolis sejumlah bantuan paket sembako. Bantuan paket sembako ini merupakan dukungan dari Corporate Social Responsibility atau CSR dan unit pengumpul jakat UPG, Bank Kalsel, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Bank Kalsel terhadap lingkungan masyarakat. Total sebanyak 367 paket sembako dibagikan kepada pensiunan ASN dan warga kurang mampu, serta jurnalis Banjar dengan harapan dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi sekarang ini. Dan bantuan yang di air ini turut meringankan kepada mereka yang terkena dampak COVID-19. Terutama situasi COVID-19 ini banyak sekali efek sampingnya terhadap membawa kepada terutama ekonomi masyarakat. Bantuan paket sembako berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah, serta mendukung program pemerintah khususnya dalam menghadapi penyebaran wabah COVID-19.